Mengenang jasa pahlawan bisa dilakukan dengan beragam cara. Di Jombang, Jawa Timur, polisi lalu lintas mengajak pengendara untuk berhenti sejenak mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan. Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah anak berkebutuhan khusus mengikuti bagian aksi teatrikal pertempuran Surabaya. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang veteran pejuang memperingati Hari Pahlawan di rumahnya yang sederhana. Sejumlah pengendara yang melintas di Simpang 4 di Jombang, Jawa Timur berhenti sejenak pada Kamis pagi untuk mengikuti upacara Hari Pahlawan. Upacara yang sengaja digelar di Simpang 4 kawasan sekolah ini juga diikuti para pelajar bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan mengajak generasi penerus bangsa agar tidak lupa dengan perjuangan para pahlawan. Di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Sekolah Dasar Muhammadiyah 16, sejumlah anak berkebutuhan khusus ikut upacara Hari Pahlawan yang diramaikan dengan aksi teatrikal pertempuran Surabaya. Dalam aksi teatrikal ini ditampilkan Fidato Bung Tomo yang membakar semangat pejuang saat itu hingga aksi penyobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia di Hotel Yamato Pinjungan. Dalam upacara, seluruh anak mengenakan baju pahlawan dan mengumpulkan uang saku mereka untuk disumbangkan kepada korban bencana alam. Sementara itu, salah satu veteran pejuang kemerdekaan punya cara tersendiri memperingati Hari Pahlawan. Isan Binsane, veteran berusia 114 tahun, tetap merayakan Hari Pahlawan di rumahnya yang sederhana meski tidak ada undangan upacara dari pemerintah. Di Hari Pahlawan 10 November, Isan kembali mengenakan seragam veterannya dengan lengkap lalu mengibarkan bendera merah putih. Isan yang dikenal sebagai Abah Aran menjadi saksi hidup perjuangan bangsa ini merdeka, mengungkapkan bagaimana nyawa menjadi taruhan saat itu. Meski dirinya tidak bertempur di garis terdepan, namun berulang kali dirinya nyaris kehilangan nyawa karena menyediakan tempat persembunyian dan makanan para pejuang. Saya selain daripada pada waktu itu, karena adanya pelatuh itu, saya mengurus pasukan semua yang datang dari mana-mana ke daerah perbatasan ini, prom saya hanya ngatur. Di hari tuanya, Isan Binsane hidup dalam keterbatasan. Dari pendengaran ya Pak, pendengaran kurang ini, kurang jelas juga, mungkin butuh alat kayak gitu Pak. Alat bantu pendengar? Iya, bantu pendengar. Emang nggak punya duit untuk? Kalau salah itu, kurang sih Pak. Di momentum Hari Pahlawan ini, Isan Binsane alias Abah Aran terus berharap agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dengan tetap menghargai jasa para pahlawannya. Bukan sekedar materi, tapi juga perhatian khusus bagi para pejuang yang hingga kini masih hidup, termasuk keturunan mereka yang tak jarang hidup dengan kondisi memprihatinkan. Tim Liputan, CNN Indonesia